Viral guru honorer dipecat Viyawa karena ijazah D2, kepala sekolah, dia lebih pentingkan bertani. Ferawati, guru honorer di SD Impres Kalodesa Pai, Kecamatan Wera, Bima, NTB, mengaku dipecat karena hanya lulusan diploma 2 atau D2. Pemecatan guru yang sudah mengabdi selama 18 tahun itu disebut tidak hormat, sebab surat pemberitahuan disampaikan pihak sekolah melalui pesan WhatsApp pada Jumat, 19 Januari 2024. Terkait hal itu, kepala SD Impres Kalodesa Pai, Jahara Jainuddin memberikan penjelasan. Menurut Jahara, Ferawati tidak dipecat karena sampai hari ini yang bersangkutan masih terdaftar dalam Dapodik Kemendikbud. Pesan WhatsApp berisi pemberitahuan agar yang bersangkutan berkantor di UPT Dikbudporawera sesuai ijazah yang dimilikinya itu, imbuhnya, merupakan hasil rapat dengan Dikbudpora Kabupaten Bima. Kendati demikian, dirinya mengakui narasi yang digunakan dan cara penyampaiannya keliru karena terpancing emosi akibat guru-guru belum ada yang datang mengajar di sekolah, termasuk Ferawati. Maaf, Pak ya, saya salah penyampaian itu. Saya itu hanya menyampaikan hasil rapat dengan Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten hari Kamis kemarin. Ferawati disuruh ngantor di Dinas Dikbudpora Kecamatan Wera, kata Jahara dikutip dari kompas.com, Minggu, 21 Januari 2024. Jahara menceritakan, pada Jumat, Ferawati baru tiba di sekolah sekitar pukul 8 Wita, tak lama setelah menerima pesan pemberitahuan via WhatsApp. Ia kemudian meminta Ferawati agar segera berkoordinasi dengan UPT Dikbudporawera, sebab keputusan rapat menyatakan bahwa guru dengan ijazah D2 harus berkantor di sana atau menjadi tenaga kependidikan, tendik, DSD Inpres kalau desapai. Saya tidak pernah mengeluarkan atau memecat orang. Saya hanya menyampaikan begini hasil rapat, bagi yang ijazah D2 silakan dimusyawarahkan ke Korwil apakah jadi tu di sana atau jadi tendik di sekolah, ujarnya. Menurutnya, pesan Fiawa itu disampaikan agar Ferawati segera berkoordinasi untuk mengetahui posisinya sambil menunggu ijazah S1 dari kampusnya. Namun, karena bahasa yang disampaikan keliru lantaran emosi, sehingga salah diartikan oleh Ferawati dan berujung viral di media sosial. Salah paham dia, Ferawati, saya menyampaikan berita itu dengan niat baik, lebih cepat lebih baik supaya dia langsung koordinasi dengan Korwil agar dia tahu posisinya di mana sebelum ada ijazah, kata Jahara. Ferawati guru yang malas mengajar. Jahara mengatakan, Ferawati memang sudah belasan tahun mengabdi DSD Impres kalau Desa Pai, namun yang bersangkutan pernah absen selama satu tahun lebih. Selama menjadi guru pendamping untuk kelas 4, Ferawati dikenal malas lantaran sibuk mengurus rumah tangga dan bertani. Kenapa saya berani katakan itu? Saya pegang absen juga, saya kepala sekolah, tegasnya. Tahun 2023 saja, ungkap dia, setelah menerima gaji pada Agustus, Ferawati langsung meninggalkan kewajibannya mengajar di sekolah selama 4 bulan. Baru kembali mengajar beberapa hari lalu sebelum mendapat pemberitahuan dikeluarkan dari sekolah Fiawa. Baru masuk ketika ada pencarian dana bos saja. Setelah itu malas lagi, dia lebih mementingkan kepentingan di rumah bertani daripada harus masuk mengajar, kata Jahara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!